Halo selamat datang lagi di channel saya Wafika Idy Kali ini kita mau berbagi tutorial bagaimana cara isi saldo ShopeePay menggunakan aplikasi ataupun bank digital dari Shopee yakni Sibeng Kalian bisa memanfaatkannya karena di aplikasi Sibeng untuk top up ShopeePay ini masih gratis admin kita mau baca sedikit beberapa keterangan ataupun kebijakan baru dari Shopee kenapa jadi kita harus menggunakan Sibeng yakni tentang adanya biaya administrasi untuk transfer ataupun isi saldo ShopeePay per 1 Oktober ini keterangannya dari bank BCA Mandiri dan BRI dikenakan 500 rupiah BNI 1000 rupiah BSI Permata dan bank lainnya 500 rupiah kalian bisa baca disini untuk Sibeng yakni bebas admin jadi kalian wajib menggunakan aplikasi Sibeng agar mendapatkan diskonan ataupun lebih tepatnya bebas biaya administrasi untuk pengisian saldo ShopeePay disini ada beberapa keterangannya yakni untuk Sibeng disini gratis admin kalian bisa gunakan kalian buka saja aplikasi Shopee kalian kemudian klik ShopeePay tinggal konfirmasi pastikan jaringan internet kalian bagus ini nomor virtual akunnya ini jika menggunakan virtual akun tinggal kalian salin intinya untuk menggunakan Sibeng ini virtual akunnya kode awalnya yakni 782 sisanya tinggal kalian masukkan nomor handphone terdaftar kalian oke tinggal kalian buka aplikasi Sibeng disini kalian pilih ataupun klik yang menu transfer disini ada virtual akun ini kursus pembayaran yakni Sibeng ataupun pengisian ataupun belanja di aplikasi Shopee kita pilih saja yang e-wallet disini ada keterangan yang ShopeePay tinggal pilih yang ShopeePay tinggal masukkan nomor handphone kalian kalau saya seperti ini biasanya tinggal hapus kode virtual akunnya disini sudah tertera disini disini sudah jelas seperti ini caranya tinggal kalian masukkan nomor handphone maksud kami tinggal kalian masukkan nominal yang mau diisi yakni 100 ribu jelas disitu ada keterangannya gratis biaya transfer ataupun gratis admin tinggal selesai tinggal selesai tinggal lanjut tinggal konfirmasi tinggal kalian masukkan e- pin transaksi kalian disini keterangannya sudah berhasil kalian bisa cek juga di aplikasi e- shopee nya disini sudah ada keterangannya e- yang mana disini disini sudah ada keterangannya e- jadi begitu caranya e- cara isi saldo e- shopee pay menggunakan aplikasi ataupun bank digital dari si bank ini masih gratis admin yang jelas ini adalah strategi marketing link dari e- shopee e- mungkin ini video dapat saya bagikan e- jika ada e- kritik dan saran kalian kirim di komentar jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like jika kurang suka kalian dislike sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih